Hai what's up and Garif balik lagi di channel alfim teman-teman dan hari ini kurang lebih udah dua minggu pemakaian gua bersama oleh samping total Grand Prix apa nih high performance 2T ya teman-teman ya ini isinya cuma 700 mili jadi kemarin tuh gua tuang semua dan hari ini udah selesai kurang lebih udah dua minggu akan gua jelasin dulu sedikit teman-teman bahwa kemarin itu selama dua minggu ini total pemakaian gua kurang lebih udah habis tiga tanki ya teman-teman tiga tanki itu dua tanki pertama setelan basah satu tankinya maksudnya 50ribuan ya teman-teman isi gocap habis isi gocap habis si gocap lagi teman-teman nih cepek pertama 100.000 pertama itu setelan standar semua dan yang 50.000 terakhir ini ini setelan basah teman-teman gua kasih agak banyak kurang lebih 10 mili per liter teman-teman ya per liter bensin sorry dan bensin gua kemarin itu pertalat kemudian setelan olis sampingnya tadi gua bilang standar dan selan basah dan jalannya ya sesuai sama skenario biasanya teman-teman dan akhirnya sudah selesai pemakaian selama dua minggu teman-teman dan mari kita lihat gimana kondisi di bagian head block dan di atas pistonnya teman-teman ya dan untuk sisa olinya sendiri teman-teman untuk pemakaian dua minggu kemarin ya teman-teman ya kurang lebih 280 km atau tiga ratusan km lah masih sisa 300 mili teman-teman kayak gitu ya ini 400 mili ini 300 mili dan ini totalnya ada 700 mili teman-teman itu 0,7 liter ya ini mungkin karena memang yang pertama dia kental memang kental banget teman-teman dan yang kedua memang karena gua sering jalan di RPM bawah ketengah ya bawah ketengah doang jadi gua jarang ngebut-ngebut kecuali di vlog gua kemarin itu jadinya ya dia irit teman-teman irit dan memang karena performanya enak teman-teman di RPM bawah ketengah tuh jadi gua gak jarang gua buka gas gede-gede itu jarang banget kayak gitu gitu ya sisa 300 mili untuk pemakaian kurang lebih 300 km teman-teman kayak gitu ya nah jadi teman-teman ini tadi gua masih proses pembongkaran ya teman-teman ya ini tadi tiba-tiba hujan teman-teman ini hujan gua kan nih sekarang ini masih kalau kelihatannya ada tetesan airnya nih sekarang pun masih hujan teman-teman makanya ini aduh bloknya gua tutupin plastik dulu dan ini belum sempet gua isi ulang tapi udah gua kuras dan blok apa namanya head blok dan businya udah gua cabut jadi ya sementara kita biarin begitu aja dulu tuh posisi headnya dari situ tuh oke jadi kita tinggal dulu kita review head blok dan businya dulu teman-teman oke mungkin piston akan kita lewatin aja teman-teman ya karena mungkin ini hujannya bakalan agak lama oke dan untuk businya sendiri kira-kira kayak kayak begini teman-teman ini dia enggak putih-putih banget enggak enggak bersih-bersih banget teman-teman ini masih berpasir ya teman-teman ya berpasir tapi enggak enggak berkerak di bagian besi enggak berkerak dan di bagian topinya pun bersih teman-teman kalau kelihatan nih saya lihat zoom itu tuh bersih ya ini mungkin pembakarannya termasuk baik teman-teman ya enggak putih cuma dia enggak hitam teman-teman ada di tengah-tengah agak merah bata tapi gosong gosong lah bisa dibilang gosong teman-teman ini untuk businya teman-teman dia tidak berkerak ya teman-teman kayaknya untuk pakaian jangka panjang bagus dan dia becek teman-teman becek di bagian topinya nih lengket kayak gitu ya mennya oke langsung dan untuk bagian head blocknya kira-kira kayak begini teman-teman nih bersih nggak bang menurut gue bersih teman-teman ya enggak 100% sih mungkin 70-60% lah teman-teman nih ini mirip kayak PTT Challenger yang semi sintetik ya temen-temen ya dia kayak ada busa-busanya nih nih kalau kalian lihat nih kayak ada busanya putih gitu dan dia lunak banget temen-temen lunak banget nih pakai tangan nggak gua tekan aja dia sudah sudah hilang teman-teman dan disini becek banget karena memang terakhir gua pakai setelan basah yang lumayan banyak ya temen-temen tuh lengket becek banget temen-temen dan terus disini nggak ada kerak temen-temen ini kayak tapi ada pasirnya ada pasirnya temen-temen ini berpasir dia berpasir sorry fokusnya kurang bagus dia berpasir tapi tidak berkerak temen-temen dan kondisinya sangat becek dan disini pun dia Hai becek-becek banget kayak lumpur temen-temen disininya itu kayak laku bukan gosong ya disini nih warnanya tuh bukan hitam temen kayak tanah lumpur gitu dan lengket banget temen-temen lengket banget ini beda kayak LRF kemarin ya temen-temen ya kalau LRF tuh diginiin aja dia set udah hilang ini masih agak agak butuh tenaga temen-temen kalau dibandingin dengan LRF nya temen-temen ya cuma ini kalau kondisi begini sudah cukup baik cukup baik coba nanti kita lah pakai kain apakah gampang hilangnya tapi sih ini kayaknya gampang temen-temen ya jadi begitu temen-temen kondisinya begini dan dia becek banget berpasir sedikit tidak berkerak dan gosong ya temennya gosong dan berbusa temen-temen kayak gitu coba kita cek pakai kain ya ini akan kita coba lah pakai kain temen-temen kain putih oh ternyata gampang temen-temen gampang bersih ya by the way aromanya dia mirip kayak ini ya temen-temen ya kayak LRF persis banget berarti ini aroma racing ya aromanya racing nah ini tapi temen-temen nih di bagian tengahnya ini susah hilang temen-temen dia kayak lebih lebih lengket walaupun dia nggak berkerak cuma dia lebih lengket temen-temen tuh susah lebih susah hilang bagian pinggir-pinggirnya tuh agak di bagian sininya nih lebih lengket daripada si LRF kemarin temen-temen padahal ini harganya 100ribuan tuh masih ada ya masih ada sisanya tuh tuh agak lengket tapi dia bukan kerak ya temen-temen ya ini kayak lumpur lah kalau gue bilang tuh masih ada sisanya temen-temen ya ntar mungkin dikasih minyak dikit dioles-oles bersihin kayak gitu ya temen-temen ya jadi menurut gue ini termasuk eh kalau dibandingin LRF ya jauh lah ya mungkin 60-70% temen-temen karena masih ada sisa lendutnya sisa lumpurnya temen-temen tapi dia berpasir sedikit dan tidak berkerak nah ini adalah kerak mesin atau eh karbon deposit yang terjadi ketika gue pakai oli samping ini total Grand Prix 2T temen-temen gimana pendapat kalian oli ini harganya kurang lebih sekarang 100ribuan ya temen-temen ya material base nya sih sintetik nih sintetik base oil sintetik sintetik base motorcycle oil temen-temen tuh sintetik dan smokeless powermax dan lain-lain kayak gitu temen-temen ya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya 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 selanjutnya